Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa menjelang ke pulangan ke tanah air seorang jemaah haji asal Kabupaten Madiun meninggal dunia di Mekah. Warga desa Mojoporno, kecamatan Wungu itu mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Alnur karena penyakit hipertensi. Satu persatu pelayat mendatangi rumah Sugiyanti di desa Mojoporno, kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Nenek 70 tahun yang sedang menunaikan ibadah haji itu meninggal di Mekah pada Sabtu malam waktu setempat. Berdasarkan keterangan tim medis haji di Mekah, Sugiyanti termasuk kategori jemaah berisiko tinggi dan memiliki riwayat penyakit hipertensi. Kondisi kesehatan pensiunan guru salah satu SD di Kabupaten Madiun itu turun sejak menjalankan puncak ibadah haji di Armusna. Setelah Armusna, Sugiyanti sempat mengalami batuk serta demam dan beristirahat di hotel untuk pemulihan. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit Alnur yang berjarak tempuh satu jam dari hotel menginap. Tak lama setelah mendapatkan penanganan medis, Sugiyanti dinyatakan meninggal. Dia dimakamkan di pemakaman Suroya, Mekah pada minggu subuh. Sekitar jam satu malam ditelefon sama ketua kloternya, Pak Haji Survan, disuruh melihat WA katanya gitu kan. Begitu saya lewat, melihat WA ternyata kabar dari ibu bahwa tidak ada. Terus saya tepul lagi, yang sabar mas ya. Kalau penyakitnya hipertensi aja. Terus saya tepul lagi, berangkat sendiri. Koternya, koternya 16. Dengan meninggalnya Sugiyanti, maka jumlah jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang dijadwalkan pulang ke tanah air pada selasa 25 Juni tersisa 426 orang. Innalillahi wa inna ilahi roji'un, kami atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Madiun, ikut berduga cita yang mendalam. Atas meninggalnya salah satu jemaah haji kami, jemaah haji Kabupaten Madiun, beliau Ibu Hajah Sugiyanti Binti Rahmat Husni. Beliau meninggal dunia karena sakit, menurut informasi dari tim kloter kami, beliau meninggal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 di Rumah Sakit Amur, maka pada pukul 19.40 waktu Arab Saudi. Mudah-mudahan beliau khusnul khatimah, diampuni segala dosanya, mudah-mudahan hajinya, haji yang diterima oleh Allah SWT, mabruh roh, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Amin. Para jemaah akan transit di embarkasi haji Sukolilo selama satu hari sebelum akhirnya menuju pendopo Ronggo Jumuno pada Rabu malam.